TNI Angkatan Laut berhasil menyelamatkan anak koda dan ABK KM Rizki Biliton yang tenggelam. Evakuasi kelima anak buah kapal ini pun berlangsung dramatis. Inilah detik-detik upaya penyelamatan anak buah kapal atau ABK kapal motor Rizki Biliton yang mengalami kebocoran di perairan timur Laut Tanjung Langkah, Pulau Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Peristiwa ini terjadi pada minggu 6 Desember pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. KRI 9-850 yang tengah berpatroli mendapat kontak dari KM Rizki Biliton yang menginformasikan bahwa ruang mesin sudah kemasukan air dan nyaris tenggelam. Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, KRI 9-850 menemukan 5 ABK KM Rizki Biliton dan mereka berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara KM Rizki Biliton sendiri tidak bisa diselamatkan dan tenggelam 30 menit kemudian. Terima kasih.